selamat siang guys semoga anda sehat saya sehat semuanya sehat amin temen ini mohon maaf banget lama sekali nggak upload ya kita karena banyak kesibukan di luar sana bro dan ada sedikit hal yang mau saya sampaikan ke temen-temen semuanya nih ya bahwasannya untuk hari ini saya mencoba mainan unit lawas nih guys ya ya ini larasnya saya pakai Alfa Barrel bro cuman saya kecilin kalau itu ini alurnya yang dipakai adalah alur 12 tuh alur 12 saya tidak pakai dread perdam di sini saya hanya pakai navel kemudian saya lakukan Bronier ya jadi larasnya adalah OD14 ini bukan Grehon bro ini waktu itu tahap uji coba jadikan 40 cm alhasil ini enak banget ringan banget laras ini bro ringan unit sama larasnya itu super ringan karena ini unit lawas banget dan ini saya pakai untuk ya tembak-tembak pakai konvensional bro ya kayak hunting-hunting hunting-hunting pribadi lah gitu jadi jarang saya masukin YouTube karena saya menikmati bro disitu ya menikmati alam nggak mau berbaur sama kamera tapi biasanya saya bawa unit ini ini larasnya pakai Alfa dikasih GSP sama GES poe 35 meter 30 meter itu kalau kita sotek ukur kepala Insya Allah mudah banget pakai ini ya ini settingan jadi dan saya dapat kiriman langsung dari China nih bro ya yang namanya discovery discovery scope ini langsung dari China saya langsung dari China bro jadi untuk teleskopnya ini mereknya discovery sebenarnya untuk discovery ini merupakan bisa dibilang scope yang pernah viral pada jaman kala itu bro di saat tahun 2012-an ini sempat viral banget dan merajai dunia perteleskopan ya nggak ada lagi mesti kalau temen-temen mau beli scope yang terpikirkan di benah temen-temen itu ini si discovery gitu loh nah kemudian untuk sekarang ini discovery meluncingkan produk terbarunya bro ya kalau secara retikel nyaman banget di mata tipis juga kemudian untuk yang sekarang sudah memakai teknologi FFV bro artinya kalau kita zoom retikel ikut membesar dan perkenaannya tetep ya gitu Nah untuk pembesarannya kita cek langsung aja di sini bro ya nih seperti ini ini ringan lho bro saya juga heran ini ini ringan-ringan banget ini tak kira ini bakalan berat gitu ya setelah saya coba takasih Sunhead juga tapi ternyata ringan gitu loh kayak kayak tele-tele Hai ia tele-tele inilah bro kayak tele-tele basnel ya basnel-basnel yang lama itu cuman agak berat lebih sedikit lah cuman kalau saya bandingkan sama vektor lebih ringanan ini sama punya saya yang taurus nah kemudian kita di sana dikasih mounting tube 30 ya untuk tubenya 30 ini kemudian untuk relnya ini dari sananya 11 pas banget kebetulan unit saya relnya 11 nah ini pembesarannya minimalnya adalah 6 bro ya 6 kali jadi pembesaran sampai 24 nah itu SF side focus R nya adalah lampunya bro jadi fokusnya ini ada di samping kemudian ada lampunya terus FFB ini kalau di jump ikut membesar kemudian disini Bro nah disini saya seneng banget ini sudah jero stop ya sudah jero stop kemudian ininya satuannya dia pakai MRAD ini jero stop jadi kalau misalkan temen-temen puter-puter misalkan di jahilin sama temen ini udah nggak bisa muter ya udah nggak bisa muter ke belakang gitu maksudnya ke bawah ya ini nggak bisa kalau misal kita setting jero stopnya di 50 meter ini diturunin ke 40 nggak bisa Bro ya jadi biasanya tinggal di puter ke yang up-nya 60 70 80 sampai 100 karena jero stopnya di 50 meter gitu ya di nol ya Bro seperti ini ya saya contohin ini jero stop ini saya jero di 30 meter tuh ini up ini upnya Bro kita pundurin misalkan sama temen diputer sampai mentok ke belakang ini nggak bisa tuh tetep ini nol ya tuh nggak bisa ke kiri lagi mentok seperti itu ini nyaman banget kalau menurut saya pribadi saya gunakan konvensional lah Bro ya jadi untuk tembak-tembak bukan buat konten sih saya cuman cari buruan untuk buat dimasak-masak sama keluarga itu pakainya ini unit-unit ini nyaman-nyaman sekali ringan ya kalau nembak kepala tekukur 30 meter yang selalu masih kena kelebihannya sih kayak gitu unit-unit santai fs-nya cuman 900-an Alhamdulillah sih Bro ya jadi semenjak saya rakit unit ini kayaknya gagalnya itu masih bisa dihitung jari deh ya untuk nembak buruan itu masih bisa dihitung jari lah jadi kena sama gagalnya lebih banyak kenanya itu karena ini perimpen banget saya Bro jadi detail banget setting unit ini mulai dari disk regulator valve hammer kemudian plenum ini ruang ledak juga saya bubuk semua itu oke thank you selamat menikmati selamat menikmati